Selanjutnya, sebanyak 15 jenis primata kukang Jawa dilepasliarkan di Gunung Sawal, Kabupaten Ciamis, Selasa Siang. Belasan kukang ini sebelumnya menjadi korban perburuan liar dan perdagangan ilegal. 15 kukang Jawa sitaan dari warga ini merupakan hasil perburuan liar dan perdagangan ilegal di wilayah Jawa Barat. Setelah menjalani masa rehabilitasi di Lembaga Konservasi Internasional Animal Rescue, 5 kukang jantan dan 10 kukang betina ini dinyatakan sehat dan bisa dikembalikan ke alam liar. Jayasan Internasional Animal Rescue mensinyalir, perdagangan kukang ilegal masih marak terjadi di khususnya di Pulau Jawa. Tadi ada pemeriksaan 3 ekor yang baru ditangkap di sini, baru diserahkan oleh masyarakat. Hanya melihat kondisi saja apakah sehat atau tidak, atau layak untuk dilepasliarkan atau tidak. Tapi kalau yang mau ditranslokasi, ini baru yang 15 ekor ini. Baru apa, waktu kali ini baru ditranslokasi saja, belum untuk dilepasliarkan karena mereka harus masuk ke habituasi, karena habituasi ini. Populasi kukang Jawa di alam liar semakin berkurang akibat perburuan liar dan perdagangan ilegal. BKSDA bersama IAR berharap kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk tidak memelihara satwa liar dilindungi. Selain akan dikenai sanksi pidana, memelihara satwa dilindungi beresiko tinggi menularkan penyakit kepada manusia. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.